Oke, hello kawan-kawan semua, kembali lagi bersama gue Regga Budi Di video kali ini gue bakalan ngebahas soal kesalahan-kesalahan ketika merakit PC Dan gue bakalan ngasih tau kalian cara untuk pemilihan komponen-komponennya Nah, di depan gue ini sudah ada desktop yang bakalan gue kasih tau ke kalian Dan bakalan gue coba untuk main game Oh iya, sebelum mulai videonya, gue mau kasih tau kalian semua nih Nanti di video ini bakalan ada giveaway yang sangat menarik Jadi jangan di skip-skip videonya, tonton sampai habis Sebenarnya untuk merakit PC untuk kebutuhan gaming ataupun kebutuhan sehari-hari sekarang ini cukup mudah banget Kalian juga bisa menemukan komponen-komponennya dengan mudah Di toko online ataupun di toko offline terdekat di kota kalian Untuk merakit PC-nya juga sekarang sangat gampang banget Karena tutorialnya sudah ada di mana-mana, di situs lokal ataupun situs luar negeri Ataupun sudah banyak dalam berupa video-video tutorial yang biasa kalian temukan Mungkin contohnya ya di Youtube lah ya Tapi ada beberapa kesalahan-kesalahan dasar yang biasa pemula lakukan Yang pertama biasanya tuh pemula tuh beli komponen-komponennya tuh nggak sinkron Jadi nggak cocok Nah jadi kalau untuk merakit PC tuh udah kayak nyari cewek ya, nyari pasangan teman-teman Karena harus cocok, harus sinkron Contohnya teman-teman nih ya, misalnya sistemnya tuh DDR4 Nah, jangan beli rame, jangan beli yang DDR3 Jadi harus sama DDR4 sama DDR4 juga Nah sebenarnya kesalahan seperti ini tuh gampang banget untuk dihindari cuy Kalian tinggal melakukan riset-riset kecil Dan itu tuh infonya udah banyak banget di mana-mana Apalagi sekarang kan sudah dunia online teman-teman Yang kedua, pemula tuh sering salah ketika memilih prosesor atau chipset Jadi prosesor tuh membutuhkan motherboard dengan seri soket yang sama Seperti contohnya prosesor terbaru dari Intel Yaitu adalah Intel generasi ke-11 Rocket Lake S-series Nah, Rocket Lake S-series ini membutuhkan seri soket LGA 1200 Intel generasi 11 ini datang dengan performa menakjubkan 19% peningkatan performa dari generasi sebelumnya Dan peningkatan integrated graphics sampai 50% cuy Fitur overclocking yang ditingkatkan dengan Intel Performance Maximizer, Intel Extreme Tuning Utility, dan solder thermal interface material Dan peningkatan overclocking yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian Nah, untuk webnya udah gue tolong di deskripsi video, jadi kan bisa langsung cek aja ya Dengan Intel generasi 11, lu kalau main game tuh akan semakin luasa dan tanpa gangguan lag sama sekali Masih kurang? Masih kurang? Hah? Nih, gue tambah-tambahin lagi nih fitur-fitur lah ini dari Intel generasi 11, teman-teman Frekuensi up to 5,3 GHz dengan Intel Thermal Velocity Boost Kinerja grafis 50% lebih baik dan terintegrasi untuk hingga 3 layar HDR 4K secara bersamaan pada 60Hz Dengan SSD support membantu bermain sambil kerja, multitasking yang cepat Fitur overclocking yang ditingkatkan Intel Performance Maximizer, Inter Extreme Tuning Utility, dan peningkatan overclocking yang bisa disesuaikan Selain prosesor, VGA juga menjadi kompon yang penting Nah, disini gue pake ROG Strix 3070 TiO 8G Gaming Yang memiliki keunggulan axial patch kipasnya ya Dan juga lebih banyak bilah kipasnya Dan arotasinya terbalik Balik lagi ke pembahasan soal prosesor, teman-teman Prosesor Intel generasi 11 ini kan membutuhkan soket LGA 1200 seperti gue bilang tadi Nah, kalau gue disini menggunakan ROG Strix Z590F Gaming WiFi yang memiliki fitur Yang memiliki fitur 2-way AI Noise Cancellation, AI Overclocking, AI Cooling, AI Networking Didukung dengan hadirnya WiFi 6E untuk mendukung aktivitas gaming kalian Bagi kalian yang penasaran, kalian bisa lihat langsung spek lengkapnya dalam tabel ini Oke cuy, sekarang kita akan cobain langsung aja desktop baru gue ya Karena gue kan sering banget mainin game ini cuy Ultimate Epic Battle Simulator ya zaman dulu ya Nah, sekarang gue bakal cobain game ini dengan menggunakan Intel Generasi 11 Intel Generasi terbaru, teman-teman Langsung aja kita cobain cuy By the way, disini gue kasih lihat dulu Gue udah settingan paling maksimal ya Udah high semua dan resolusi udah 19-20 Oke, langsung aja kita cobain sandbox modenya Men, 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 gila banget Liatin cuy gambarnya sekarang gurih banget ya Sumpah, FPS-nya mentok cuy, liatin cuy FPS-nya mentok cuy Waduh, gemes banget gue Oke, liat tuh, liat tuh Pasukannya sebanyak ini gak nge-lag bro Bentar, bentar Liat teman-teman disini gue udah siapin pasukan juga Banyak banget dan ini tetep lancar banget cuy Oke, kita bakal coba pake cinematic mode ya Kita nyalain bro cinematic modenya Wah, parah sih, gurih banget Siap ya, kita play ya teman-teman Dulu gue main game ini tuh nge-lag banget cuy Sekarang jadi mantep gini bro Mungkin karena ada Dari Intel Generasi 11 ini kan ada 19% peningkatan performa dari generasi sebelumnya ya Itu loh bro Dan peningkatan integratif grafik sampai 50% Liat nih ya, kalau gue slow motion cuy Men, ini gila sih cuy Asik banget liatnya men Oke, kita play lagi cuy Gurih banget men Wow, serangannya boy Let's go Let's go, let's go, let's go Wah, ini parah sih, keren banget Gurih banget, gue bakal pake cinematic mode aja ya Kita pake cinematic mode aja Lihat teman-teman Lihat teman-teman Asik banget, halus banget cuy Mana FPS-nya mentok lagi ya FPS-nya mentok bro Jauh banget dengan Ketika gue dulu main game ini Mayatnya tuh kayak bikin pusing gitu cuy Liat mayat-mayatnya ya Zooming out Coba zooming out Uh, merah semua tin Wah, merah semua Bayu-bayu masih nyerang Ini ngelag banget Sumpah ngelag banget cuy Pales gue liatnya Ngelag, 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 ngelag Ini ya, wuuu Panah aja liat nih teman-teman Wah, orang-orang mental-mentalnya Asik banget sih, sumpah sih Asik banget sih Uh, gila Gurih, gurih Oke, 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 oke Sekarang gue bakal cobain langsung Ini ya Gue bakal cobain Nuklir ya Eh, enggak, enggak Gue bakal coba Kontrol unitnya bro Segila apa nih Disini nih Oke, gue udah kontrol unitnya bro Wuuu Gurih banget men Wah, asik banget sumpah Dan lari Enjoy banget sih mainnya parah Oke, oke, oke Udah gue kontrol unitnya Maju, maju Waduh Maju kambing Maju, 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 maju Wah Oke, oke Sebelum pasukannya pada mati semua Ini udah pada mati semua ya Gue bakal pake nuklir ya bro ya Yang dimana nuklir itu bikin berat banget komputer gue waktu itu Kita bakal pake nuklir Boom Mana keluar gak nuklir? Duh Oke Nuklirnya keluar teman-teman Wuuu Gurih banget men Wah, waduh, 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 waduh Waduh, gila sih 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 men Wah, gak ada obat men Oke, sekali lagi nuklirnya Sekali lagi nuklirnya ya Oke teman-teman Sekali lagi ya Gue bakalan cobain lagi Menggunakan nuklir lagi ketika udah rame Karena nuklir ini bener-bener bikin berat banget komputer cuy Jadi kita bisa langsung ngetes performanya dari sini cuy Oke ya, siap ya Siap ya, siap ya Dengan kekuatan intel generasi 11 Let's go GG nih Wait, wait, wait Wait, wait, wait Wait, 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 wait Oke Oke, udah gue slow mo Oke, udah gue slow mo Udah gue slow mo No No, kayaknya slow mo-nya kurang deh Oke, kita bakalan cobain lagi ya Menggunakan nuklir lagi ya Disini ya Gue penasaran banget kekuatan nuklirnya Eh, kekuatan nuklirnya Kalau misalnya dipakai PC disini bro Let's go Pasti berasa banget nih Dar Oke, belum muncul nuklirnya cuy Oke, muncul nuklirnya Waaaa Lihat teman-teman Gila, guri banget men Oh my lord Oh, man Wah, gila sih Wah, gila sih Wah, gila sih teman-teman Ini mah gurih banget Parah Lihat aja teman-teman Gila, gurih banget Oke Speechless gue men Gue speechless sumpah Gila keren Gila, mantep, mantep, mantep Oke teman-teman Kalian udah lihat langsung ya Ketika gue menggunakan prosesor lain Dan ketika gue menggunakan prosesor Intel Generasi 11 ya Dan jadi itu sudah jadi bener-bener jauh banget bro ya Grafiknya, gambarnya jadi lebih halus banget Dan juga fpsnya kalian bisa lihat langsung Itu halus banget Mantep banget bro Oke, gila sih mantep Oh iya nih Bagi kalian yang pengen bersempatan Untuk dapetin produk-produk Intel Dan juga Asus Caranya gampang banget Langsung aja Kalian ikutan giveaway-nya Nah, untuk syarat dan ketentuan Dan juga cara untuk ikutan giveaway-nya Udah gue taruh di deskripsi video gue cuy Langsung ikutan Biar gak glek-glek lagi Kalau kalian main game Let's go Oke teman-teman Sampai segitu aja dulu video gue kali ini Oh iya nih Bagi kalian yang pengen punya setup PC kayak gue ini Langsung aja cek di toko online Udah gue taruh di deskripsi video gue Teman-teman So, teman-teman Terima kasih banyak Buat kalian semua yang sudah nonton video gue Jangan lupa untuk kasih like, comment, share Dan juga subscribe channel gue Terima kasih banyak See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saatnya gue main game lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya